Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Umum BD Perjuangan, Ibu Megawati Sukarno Putri, terima kasih sudah hadir, hadir juga Ketua DPR, Mbak Puan, Mas Nanan, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran DPP-BD Perjuangan. Dan di sebelah kiri ini ada yang merah, sini putih, pas ini. Mari putih, Ketua Umum BD Perindo, Pak Haritanu, terima kasih. Saya diapit Ketua Harianya, Pak TGB, ada Sekjen dan seluruh jajaran dari BD Perindo, selamat datang. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Ketua Umum atas kepercayaan yang diberikan dan dukungan dari Pak Haritanu dan BD Perindo, dukungan kepada saya sebagai calon Presiden. Dan tentu saja tadi Mbak Puan sudah menyampaikan bagaimana kerjasama mesti dilakukan. Kayaknya kali ini Perindo lolos teresun, Mbak, kayaknya ada di Parlemen ini. Mudah-mudah akan menjadi kuat. Ada dua hal yang saya sampaikan secara substantif, Ibu Mega, Mbak Puan tadi menyampaikan, ada PR besar yang mesti kita tuntaskan. Pak Jokowi sudah membuat program demikian tidak mudahnya dan tentu saja satu terkait dengan pembangunan akses, konektivitas yang sudah terjadi dengan infrastruktur bahkan hari ini sampai ke desa. Ada juga PR yang mesti kita tuntaskan, IKN. Mimpi besar kemandiran ekonomi kita diwujudkan dalam bentuk hilirisasi industri. Sudah dilakukan. PR berikutnya adalah tidak boleh berhenti dan ini harus lebih cepat lagi. Kalau tadi diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita punya bonus demografi, rasa-rasanya kemandirian mesti diwujudkan dengan SDM yang mampu dengan crash program untuk meng-handle ini semuanya, kalau tidak 100 persen, setidaknya kita mayoritas untuk bisa mengerjakan itu sendiri. Dan kalau itu terjadi, mimpi pendiri bangsa Bung Kano akan terjadi. Dan ini butuh kekuatan besar di antara partai-partai untuk bisa bekerja sama seperti hari ini antara BDI Berjuangan dengan Perindo. Yang kedua, kami terima kasih karena tentu ada pekerjaan teknis, Pak Ari. Pekerjaan teknis sudah dilakukan terkait dengan elektoral. Kita sudah punya petanya, Mas Nanan sudah memberikan peta yang cukup bagus. Dua kekuatan partai saya kira akan menjadi ujung tombak bagaimana kita bergerak. Lalu, peta-peta sudah kita siapkan, kelompok-kelompok sasaran sudah kita siapkan, metode-metode loginya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana isu yang pas dengan lokalitas masing-masing. Apapun yang akan kita sampaikan, banyak sekali masukkan kepada kita, kita pada kelompok. Mana kelompok baby boomers dengan isu apa, mana kelompok melina dengan isu apa, mana genzi dengan isu apa. Ternyata ini membuat kita semuanya mesti jauh lebih jeli. Tapi saya hakul yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Tentu pekerjaannya akan ada dua, satu beli presenya sukses, pileknya juga harus sukses. Maka ini paket yang mesti kita kerjakan. Untuk itulah izin beberapa kali kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai, kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di IPDI Berjuangan, kami selama ini mampir. Kami berkunjung bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan, sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak-Ibu, dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran jadi itu. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat beliau.